Terima kasih. Yang mencahkan adalah perjuangan saya itu sudah sejak tahun 2017 sebenarnya, dimana pada saat itu pertama kali saya mendapati bahwa suami saya itu mempunyai kehidupan yang lain. Yang begitu mengejutkan, karena saya itu tidak pernah menyangka, karena di depan kami, seluruh keluarga itu kelihatannya baik sekali. Dan itu pertama kali waktu saya mendapatkan itu karena tidak sengaja melihat video di handphone. Itu pertama kali. Cuma karena kondisi keadaan waktu itu, tahun 2017 itu dimana anak kami baru berusia 2 tahun. Jadi seluruh keluarga termasuk pemimpin rohani kami juga. Yang meminta, waktu itu saya diminta ya sudah kamu sabar, terima kembali karena apa hilang dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya sudah kita lanjut lagi. Ini ternyata yang katanya dia hilang, katanya sudah bertobat, itu kejadian lagi, berulang-ulang. Nah puncaknya ini adalah pada tahun 2019 itu karena sering tidak pulang, terus keberadaannya tidak bisa diketahui, katanya rapat dengan macam-macam orang. Ya namanya seorang istri ya pasti kita mencari ya kemana suami kita berada gitu ya. Tapi karena begitu misterius jadi saya pun ya mulai mencari tahu gitu. Sampai akhirnya saya dapati bahwa ya kelakuan lama keluar lagi gitu ya. Nah pada tahun 2020 dimana kita menghadapi pandemi, itu memang situasi sulit karena kita semua di rumah. Termasuk kantor-kantor pemerintahan juga semua lokal. Di awal-awal 2020 itu benar-benar kita juga semua ketakutan ya. Nah di saat itu ya orangnya semakin menghilang, katanya banyak proyek dan lain sebagainya gitu. Saya pun karena keadaan pandemi juga takut jadi tidak bisa berbuat banyak. Ya tapi mungkin seizin Tuhan atau bagaimana, top, ketahuan juga. Ketahuan juga dan segala macam-macam. Nah waktu itu memang, apa ya seperti yang tadi dikatakan oleh Rang Martin, memang ada masa-masa di saat itu kadang-kadang waktu dia pulang itu dia ada pembicaraan dengan saya. Memang kan, apa ya, serba salah ya kita sebagai istri ya. Kita mau ngomong apa adanya, dibilang kita tidak menjaga rumah tangga. Kita mau bersuara, dibilang ini kok buka-buka air suami sendiri gitu ya. Jadi itu dilemati sekali, tapi karena saya itu, kesaharian saya itu sering diancam. Diancam, awas kalau kamu kasih tahu orang, awas kalau kamu begini, awas-awas. Nanti keluarga kamu, nanti saya bunuh, apa segala macam. Saya jadi berpikir gitu loh, karena dengan tindakannya di depan orang, yang begitu kelihatannya baik sama saya, tetapi di belakang itu saya di, apa namanya, diperlakukan seperti itu. Saya pikir kalau satu hari saya terjadi sesuatu, tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan. Nah, memang sejak saat itu saya mulai merekam. Karena saya pikir, ini kalau ada apa-apa sama saya, orang-orang tahu. Gitu loh. Saya tuh hidup dalam ketakutan. Luar biasa ketakutan. Kenapa? Saya sampai harus Pergi dengan Bertemu dengan sekiatan, dengan psikolog. Supaya saya tuh bisa ditenangkan gitu ya. Tapi malah, bukti-bukti saya pergi ke sekiatan itu dipakai olehnya untuk bicara dengan semua kementerian, Kau saya ini gila. Kau saya ini punya penyakit mental, sehingga dia harus keluar rumah. Dia punya hak untuk bisa menikah lagi atau cari perempuan lain. Oleh karena itu, pada saat kejadian, Pertama kali itu viral, saya temukan dia di jalannya dengan perempuan lain. Waktu itu memang saya marah sekali. Karena di mobil itu ada anak saya melihat. Saya marah sekali. Ya, mau kamu, saya pasti emosi. Gak mungkin seorang istri melihat suaminya dengan perempuan lain, Terus kita santai. Itu gila, itu gak mungkin. Jadi saya marah sekali. Dan video itu viral di tahun 2021. Bisa dicek di Youtube. Ini kan memang ada pemanggilan dari kementerian. Nah, dia memakai video itu dengan semua bukti-bukti saya pergi konsul ke sekiatar itu Bagi alibi dan dia memperlihatkan juga bahwa Ini, saya sudah ceraikan dia. Cuma, saya itu tidak terima. Sehingga saya itu buntutin dia kemana-mana dan saya ngamuk di mana-mana gitu. Sehingga pada saat saya meminta keadilan, Mau mencoba bertemu dengan, termasuk Pak Erick Tobir. Saya gak diterima. Surat saya pun gak ada yang sampai. Waktu itu saya ingat di awal-awal itu saya memang berjuang sendiri ya. Karena saya belum kenal siapa-siapa. Saya juga awam. Tidak punya uang untuk hire lawyer atau apapun gitu loh. Dan saya kan hanya ibu rumah tanggal lah, notabene ya. Jadi ya, segala cara saya upayakan, pergi bikin LPP ke polisi bahwa saya ini dapat pengancaman CKDRT, SP3. Saya kasih lihat video zombie saya, saya selingkuh sama perempuan lain, mohon. Coba mungkin ini pasal persinahan atau apa. SP3 juga. Bukti-bukti saya dihilangkan gitu loh. Tidak ditemukan loh. Tindak pidana katanya. Akhirnya, setelah itu gak lama, memang setelah video viral itu, nyaksa lagi pemanggilan. Akhirnya dia baru gugat saya di akhir bulan Februari 2021. Pemangasat tanggal 28 Februari 2021, saya di gugat cerai. Waktu gugat cerai pun itu saya ke pengadilan, berharap masih ada mediasi tiga kali, saya bisa bertemu, saya mau bicara gitu. Jadi, kenapa saya diceraikan? Apa salah saya? Karena saya tidak mau menerima uang atau karena apa gitu loh. Kenapa? Salah saya apa? Selama ini saya menjaga anak-anak dengan baik, saya tidak pernah macam-macam gitu loh. Setelah saya apa gitu? Tapi bila tidak pernah datang mediasi satu-satunya. Katanya ada tugas negara, dikasih surat, ada tugas negara, saya menunggu sampai sore, tiga kali. Gak pernah datang, tonton sidang dimulai. Akhirnya sidang berjalan, putusan keluar, seperti biasa, di putusan itu ya sudah lah diatur semuanya. Bukti-bukti yang saya berikan pada persidangan juga semua dibilang tidak valid. Jadi, itinya putus cerai, terus anak berada sama saya dan putusan pengadilan itu memang ada biaya pendidikan sama alimoni buat saya tetapi tidak banyak. Karena saya melihat, namun jawab dia untuk anak saya ini tidak jelas, kemudian hari. Jadi, saya mengajukan banding. Nah, pada saat saya kebibungan itu, Abang kita, Pak Kamarudin ini yang membantu saya sejak dalam proses banding sampai saat ini. Sekarang proses kasasi ya, bang ya. Tapi belum keluar putusannya. Nah, jadi setelah melalui proses itu, Ya, memang hidup jadi semakin susah ya. Susahnya karena Mana ya? Semua sudah terbatas gitu. Jujur aja kalau bukan saya dipegang sama abang ini. Saya itu lulus sampai gak bisa tidur karena ketakutan. Selalu dihentui dengan ancaman-ancaman itu. Itu, kalau bukan karena ini saya baru pertama kali bisa tidur dengan nyenyak setelah beliau menjadi hasil hukum saya. Karena saya tahu, abang ini memberikan hidupnya, semuanya itu untuk layan apapun yang dia belak. Kita sudah lihat sendiri semuanya, dan itu saya jadi saksi ciduk sampai hari ini. Sampai hari ini gak jadi tersangka itu karena kasus saya. Saya punya beban yang besar. Abang, 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 saya itu benar-benar malu gitu. Gak perlu mohon maafi, itu profesi bu, perjuangan bu. Semua sudah siap, bu. Tetapi, ya bagaimana ya memang semua harus tetap dihadapi. Ya cuma, yang membuatnya terpukul beberapa hari ini adalah karena kenapa orang baik ini dikriminalisasi seberikan rumpa gitu loh. Apakah tidak ada orang lain yang bisa dikriminalisasi orang bikin jahat atau apa di negara ini sampai harus orang ini yang dijadikan tersangka gitu. Saya mohon teman-teman, bantulah. Bantulah abang kita ini. Ini orang baik. Ini orang baik. Kalau peristiwa ini terjadi dan kemburuk, kemana lagi perempuan-perempuan kayak saya, ibu-ibu kayak saya gitu loh. Ibu rumah tanya mencari keadilan. Kalau satu hari kita dikunduk, ibu. Kita di KDRT, kita dibunuh. Kita pergi cari pengacara. Pengacara kita yang masuk ke penjara. Itu gimana? Gimana? Apakah gak ada artinya perempuan sama anak-anak di negara ini gitu? Hasil putusan pengadilan juga tidak sangat, tidak menguntungkan untuk perempuan dan anak-anak. Mau marah tapi gak tahu marah sama siapa gitu. Sampai saya pun sudah tawar hati ya melihat semuanya ini. Gak apa bisa seperti ini? Jadi saya juga bisa berkata, saya maafkan untuk semuanya. Tolonglah. Tolonglah Pak Kamarudin ini. Kan kalau misalnya ini semuanya kita bersatu, kita bisa sama-sama memberantas ketidakadilan ini. Itu juga membawa apa ya, supaya perempuan-perempuan dan anak-anak di masyarakat juga bisa mendapatkan pelakuan hukum yang adil. Bukan cuma adil-adil itu, bukan cuma buat perempuan, bukan buat orang yang kaya, bukan buat orang yang punya kedudukan gitu loh. Bimu rumah tangga seperti saya juga bisa dapat keadilan. Itu aja. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan berjuang bersama-sama. Terima kasih.